Sementara itu jelang puncak haji, kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama. Kantor Kesehatan Haji Indonesia memastikan ketersediaan obat untuk jemaah haji. Gangguan infeksi saluran pernafasan, hipertensi, dan gangguan pencernaan merupakan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan jemaah haji Indonesia. Untuk mengantisipasi dan menjaga kesehatan jemaah melewati puncak haji di akhir pekan ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia KKHI di Mekah menyiapkan seluruh sumber daya yang ada. Mulai dari tenaga medis hingga persediaan obat-obatan. Jadi kami kalau untuk armusnah itu pertama ada yang namanya paket kloter, yang kedua ada paket pos satelit, kemudian ada paket pos kesehatan di Arafa dan Mina, pos satelit itu di Arafa dan Mina juga, kemudian pos kesehatan Arafa-Mina, kemudian paket safari wukuf. Hingga 9 Juni tercatat masih ada 79 jemaah yang dirawat inap di KKHI. Sementara KKHI masih memiliki lebih dari 50 persen pesediaan obat. Tim kesehatan pun sudah menyiapkan paket obat-obatan bagi 554 kotor saat puncak haji di Arafa, Musdalifah, dan Mina. Termasuk sejumlah rencana bila para jemaah membutuhkan obat-obatan yang lebih berat dan tidak dimiliki oleh KKHI. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Durfadli, I-News, anggota media senter haji 2024 melaporkan.